Halo guys, Assalamualaikum, balik lagi di channel IQ Sahal Oke guys, jadi hari ini hari Selasa 31 Oktober 2023 Berarti besok hari Rabu ya, tanggal 1 November 2023 Oke guys, kita akan bahas ya, salam-salam di sektor batubara Disini kita lihat ya, harga acuan batubara, Ice Newcastle Coal Ternyata mengalami penurunan yang cukup drastis guys ya Nah, per hari ini, tanggal 31 Oktober, itu di harga 126 USD per ton Dan turun 6,18% guys ya, untuk harga acuan batubaranya Nah, kita lihat untuk proyeksi di bulan November, harga acuannya ini turun lagi guys Menjadi 123,50 USD per tonnya Nah, ini kan menjadi indikasi yang sebenarnya cukup negatif gitu guys Untuk saham-saham di sektor batubara Terutama memang yang perusahaannya itu mengekspor batubara ke luar negeri Karena untuk penggunaan di dalam negeri itu memang sudah disuplai oleh PTBA gitu biasanya Dan harganya juga berbeda dengan harga acuan batubara Nah, terutama untuk saham-saham yang memang dia ekspor ke luar negeri itu Memang sangat terpengaruh dengan harga acuan batubara ini Kalau misalkan harga acuan batubaranya itu naik Biasanya harga saham yang ekspor batubara ke luar negeri itu juga akan ikut naik Dan begitu pun juga sebaliknya gitu guys ya Nah, jadi kita akan bahas saham-saham di sektor batubara Dan kita akan bahas juga update laba bersihnya Apakah ada kenaikan untuk kuartal 3 ini atau malah turun gitu guys ya Karena ini akan berimbas terhadap dividennya nanti Oke guys, saham pertama yang akan kita bahas adalah saham Adaro Energy Saham Adaro ya per hari ini sebenarnya ada kenaikan tipis 0,79% Close di 2560 Meskipun memang ya pada hari ini sempat turun ke area low 2430 guys ya untuk saham Adaro Kita lihat di sini untuk low-nya 2430 Mendekati level psikologis di 2400 Nah, kita lihat juga memang dari sisi volume-nya ini ada akumulasi Tapi setelah kita cek ya dari broker summary Ternyata diiringi juga dengan distribusi guys ya Di sini ada yang distribusi lumayan cukup besar ya Yaitu LG jualan 129.900 lot Jadi cukup besar guys Sedangkan yang akumulasi itu OD Hanya 99.800 lot aja Jadi meskipun di sini ya ada beberapa broker asing yang sudah mulai beli saham Adaro Ada AK, YU, BK, KK, RX, CP Tapi kalau misalkan kita lihat harga acuan batu barangnya itu ya Sebenarnya ada kemungkinan untuk lanjut turun Apalagi kenaikan hari ini itu cukup tipis ya Tidak bisa break di level psikologis 2600 gitu guys ya Nah, makanya Untuk saham Adaro ya Mungkin teman-teman masih ada yang floating loss nih di saham Adaro ya Teman-teman investor yang masih floating loss Dan mau averaging down Itu sabar dulu aja ya Karena secara teknikal Ya meskipun memang bagus Tapi dari sisi bandarmologinya di sini Kita lihat masih ada buangan yang cukup masif dan cukup besar Dari LG dan juga BB gitu guys ya Jadi wait and see dulu Untuk yang mau averaging down Ya sabar dulu, tunggu dulu Harga sahamnya turun secara maksimal Begitupun juga mungkin teman-teman yang pengen beli Kebelet beli nih Karena sudah melihat harga sahamnya ini Semakin murah dan semakin murah Itu juga saya himbau sih ya Santai dulu aja Sabar dulu, kita lihat dulu Karena ini memang sentimen yang negatif ini Silih berdatangan gitu guys ya Mulai dari laba bersih yang kurang bagus ya Belum ada kenaikan juga Dan harga acuan batubaranya juga yang sedang turun Kita lihat ya guys ya Untuk laba bersih Adro Di kuartal 3 ini ternyata mengalami penurunan Baik itu secara year on year Ataupun kuartal on kuartal Kalau secara year on year memang jauh gitu guys ya Karena kan di tahun 2022 itu memang sedang booming batubara ya Harga acuannya waktu itu 400 USD per ton Jadi memang wajar gitu Biasanya jauh berbeda Tapi kita akan nilai secara kuartal on kuartal Ini ternyata juga mengalami penurunan ya Dari 6,2 triliun di kuartal 2 Turun menjadi 5,7 triliun ya Di kuartal 3 terbarunya Nah jadi untuk Adaro Energy ya Dan saham-saham batubara lainnya Nanti kita akan coba prediksi dividennya Kira-kira masih bisa bagi dividen berapa Dan di harga berapa harga wajarnya gitu guys ya Jadi saham-saham batubara ini kan pasti punya harga wajar Atau punya nilai intrinsik Nah itu akan kita bahas pada video selanjutnya gitu guys ya Kita akan bahas juga nih yang lainnya Kita tunggu rilis kuartal 3 yang lainnya Seperti BSSR, MBAP, Games, ITMG ya Pokoknya yang bagi dividen besar lah ya Terutama seperti itu Oke guys untuk saham Adaro ya Kesimpulannya WNS dulu Lalu kita lanjut ke saham UNTR UNTR ya karena sudah rilis laporan keuangan kuartal 3 Jadi langsung kita bahas aja ya Untuk Winneted Tractors Hari ini sebenarnya ada kenaikan ya 2,97% ya dari sisi volume juga naik Ya hijau tapi memang tidak lebih tinggi Daripada volume distribusi yang di tanggal 30 kemarin Kita lihat dari bandermologinya memang disini ada akumulasi Dari AK, ZP dan juga RX ya yang paling besar beli itu AK AK belanja 11.200 lot Sedangkan BK ini hanya jualan 3.700 lot Jadi secara overall memang UNTR ya pada hari ini Sedang mengalami akumulasi gitu guys ya Tapi kita akan lihat besok Apakah akan mengikuti harga acuannya dan ikut turun Atau malah lanjut naik Kita lihat juga untuk laba bersih UNTR Itu juga sama guys ya Mengalami penurunan baik secara year on year Ataupun kuartal on kuartalnya Untuk laba bersih UNTR Secara year on year Itu turun ya dari 5,5 triliun Turun menjadi 4,1 triliun Begitupun juga dengan kuartal on kuartal ya turun Dari 5,8 triliun Menjadi 4,1 triliun di kuartal 3 2023 Nah secara laba memang ada penurunan gitu guys ya Karena kan harga acuan batu baranya juga turun Dan mengalami normalisasi ya seperti itu Jadi kita akan lihat dan kita masih wet NC juga ya Untuk saham United Tractors Karena meskipun memang sudah ada akumulasi Tapi bisa saja asingnya keluar lagi Itu bisa saja atau mungkin saja terjadi gitu guys ya Jadi kalau memang belum ada bullish reversal Ya teman-teman tunggu dulu wet NC dulu Nanti ketika IHSG nya sudah mulai rebound Nah teman-teman boleh tuh incer saham mana Yang kira-kira teman-teman pengen beli Atau pengen di averaging down ya seperti itu Untuk UNTR ya kita masih WNS dulu Kita lanjut ke saham selanjutnya Ada DOID ya Kalau misalkan kita perhatikan Ternyata laba DOID ini cukup positif guys ya Nanti kita akan bacakan juga buat teman-teman Untuk DOID hari ini mengalami penurunan sebenarnya guys ya Ke area low 320 Tapi bisa naik lagi dan close di 346 gitu guys ya Kemungkinan sih karena memang laba bersihnya mengalami kenaikan ya Kita cek di sini untuk laba bersihnya Naik secara year on year dan juga kuartal on kuartal Secara year on year naik dari 229 miliar Menjadi 262 miliar Begitupun juga dengan kuartal ke kuartalnya Di kuartal 2 hanya 83 miliar Sedangkan di kuartal 3 262 miliar gitu guys ya untuk DOID Meskipun laba bersihnya naik Tapi ada kemungkinan DOID juga bisa mengalami lanjutan penurunan Ya kenapa? Karena harga acuan batu baranya kan sedang turun gitu guys ya Tapi ada juga memang beberapa anomali ya Seperti misalkan harga acuan batu baranya dia turun Tapi harga sahamnya naik Nah itu bisa saja karena beberapa faktor Misalkan ada faktor akumulasi Ada faktor mungkin ada sentimen positif Lalu mungkin mau bagi dividen juga Itu bisa saja menaikkan harga sahamnya Meskipun harga acuan batu baranya sedang turun Oke guys untuk saham DOID Kenaikannya lumayan cukup besar ya secara kuartal on kuartal sebenarnya Tapi kita akan lihat ya apakah Kenaikan ini juga diimbangi dengan Dividennya Kalau dividennya kecil ya Berarti kan apalagi tidak bagi dividen gitu ya Saya cek disini kok nggak bagi dividen gitu guys ya untuk DOID Kita coba cek ya dividennya Dividen terakhir itu di Juni 2023 ya Jadi Juni 2023 berarti bagi dividen ini Tapi kecil ya Dividen tahun ini pun hanya 4 rupiah per lembar saham Semoga aja dividennya bisa naik Dan nanti juga dilirik nih oleh para investor Untuk saham DOID Kita masih wait and see ya Meskipun laba bersihnya naik Tapi ada kemungkinan juga ikut penurunan harga acuan batu baranya Kita lanjut ke saham selanjutnya guys Ada ABM Investama Salah satu saham yang dipegang oleh Pak Lokeng Hong gitu guys ya Hari ini ABMM mengalami penurunan ya 0,78% gitu guys ya Meskipun kita lihat secara broker summary disini ya Ternyata ada akumulasi guys dari PD Dari sekuritas IPOT ya Akumulasi 7100 slot Sedangkan yang distribusi disini terlihat banyak sekali asing guys Yang jualan Ada YP jualan 3000 lot ya YU jualan 2000 lot AK, BK, DR, KK ya MG juga disini jualan Jadi overall Meskipun memang ada akumulasi ya dari PD Tapi asingnya disini ternyata masih buang barang guys Untuk ABM Investama Saya sih sebenarnya melihat ABM Investama ini ya Kalau misalkan harga acuan batu baranya tidak turun Itu menarik di bawah harga 4000 Ya disini ada support di 3670 ya Nah kalau misalkan ABM Investama ini Di bawah 4000 itu saya lihatnya sih menarik Tapi kalau harga acuan batu baranya sedang turun seperti ini Ya kita sih web NC dulu aja ya Jadi nggak mau greedy lah ya Nggak mau terlalu rakus Apalagi kan IHSG nya juga sedang turun ya Kita akan lihat laba bersih saham ABMM Saya bacakan ya Untuk laba bersih ABMM itu sebenarnya mengalami penurunan Baik secara year on year ataupun kuartal on kuartal ya Secara year on year turun dari 1,1 triliun menjadi 669 miliar Nah jadi cukup turun gitu guys ya Apalagi secara kuartal on kuartal nih Dari 1,2 triliun turun menjadi 600 miliaran aja gitu guys ya Jadi penurunannya ini hampir setengahnya atau 50%nya gitu guys ya Dari kuartal 2 nya seperti itu Oke guys untuk saham ABM Investama ya Kita masih wet NC juga ya Nggak mau gegabah untuk entry Untuk buru-buru entry Jadi meskipun ya itu hanya titip sendal gitu ya Saya pribadi sih sangat konservatif ya terhadap harga saham Kalau misalkan harga sahamnya sudah uptrend Nah baru disitu saya lihat fundamentalnya Saham uptrend ditambah dengan fundamental yang bagus Nah berarti kan ini opportunity yang baik gitu ya Untuk kita beli saham seperti itu ABM Investama kita juga akan RNS dulu ya Lalu kita akan lihat juga KKGI KKGI mungkin teman-teman juga udah pada tau ya Labanya kalau nggak salah sih turun ya Saya juga kemarin cek tapi Nggak terlalu ingat guys Coba kita lihat lagi Laba bersihnya KKGI ya turun Dari 201 miliar turun menjadi 11 miliar secara kuartal on kuartal Secara year on year juga sudah dipastikan turun ya Dari 135 miliar turun hanya menjadi 11 miliar aja Nah ini adalah penurunan yang cukup dalam Teman-teman bisa cek ya Karena ini KKGI sudah rilis terlebih dahulu Jadi harganya saat ini teman-teman bisa lihat turun 14,35% Itulah kenapa saya selalu bilang ya Jangan denial dengan laporan keuangan Karena itu bisa mempengaruhi besaran dividen Dan memang kita juga tidak boleh denial dengan kondisi IHSG saat ini Kita melihat oh kondisi IHSG saat ini Lalu kita lihat juga kondisi negara Cina Yang menjadi pengimpor batu bara yang cukup besar Dari Indonesia Cina juga sedang mengalami ekonomi yang sedang tidak bagus sebenarnya Banyak sekali bos-bos properti di Cina itu sedang mengalami kerugian Makanya disini informasi itu memang sangat penting Dalam berinvestasi saham Nah kita lihat disini untuk KKGI ternyata hari ini ada distribusi yang cukup besar Dari CP, KK, dan juga Beki 35 ribu lot guys untuk CP jualan hari ini Sedangkan AK ini hanya beli 27 ribu lot aja Dan ada kemungkinan ya yang akumulasi hari ini Itu ada kemungkinan besok juga akan jualan Akan out gitu guys ya itu ada kemungkinan seperti itu Oke guys selanjutnya kita akan bahas PTBA ya Biar lengkap aja sih karena kemarin kan sudah kita bahas juga ya PTBA Tapi biar lengkap aja kita bahas lagi ya PTBA Malah ke BSSR Sorry bentar guys kita cek dulu ya PTBA PTBA ya setelah rilis laporan keuangan kuartal 3 ya Sama seperti saham KKGI Ini juga mengalami penurunan hari ini turun 4,25% Dan close di 2,480 dengan area low hari ini di 2,450 Jadi ada support terdekat di 2,400 Kalau misalkan jebol 2,400 Ya teman-teman WNS dulu, WTNC dulu Jangan buru-buru beli inget guys Kondisi ini masih merah gitu ya Kondisi market masih beris Kondisi ekonomi juga masih negatif ya masih merah Nah teman-teman jangan buru-buru untuk keluar amunisi Untuk beli gitu ya Karena cash itu ya akan sangat berharga nanti Kalau misalkan penurunannya sudah maksimal Ya misalkan saham-saham ini turunnya udah pada dalam gitu ya Udah belasan persen, udah puluhan persen Nah disanalah kita waktunya untuk melihat opportunity Melihat kesempatan Ada nggak sih kesempatan IHSG-nya bisa rebound Dan kapan Dan seperti apa update newsnya Seperti apa beritanya Seperti apa sentimennya Nah inilah yang sering saya tekankan ya di channel IQ saham Jadi bagaimana kita menyikapi Kondisi di market dan kondisi di luar market gitu Jadi jangan sampai kita gegabah gitu ya Untuk berinvestasi di saham Meskipun ya kita jago misalkan dalam fundamental Dalam analisa fundamental Jago dalam analisa teknikal Tapi kalau misalkan kita tidak bisa melihat makro ekonomi Ekonomi yang terjadi di luar Indonesia gitu guys ya Terutama yang berpengaruh ya terhadap ekspor-impor gitu ya Nah kita itu akan tergelincir juga gitu ya Sebenarnya seperti itu Makanya teman-teman pantengin channel IQ saham ya Biar saya bisa kasih informasi ke teman-teman yang Ibaratnya gambaran besar itu seperti apa Dan kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan Juga boleh tulis di kolom komentar ya Ada beberapa mungkin yang akan saya langsung jawab Tapi ada beberapa juga yang Saya jawab di video gitu Jadi untuk sesi konsultasi juga sebenarnya Kalau misalnya teman-teman mau bertanya apapun ya Kak misalnya saya minus sekian persen di saham apa ya Apakah ada proyeksi untuk naik atau tidak Nanti biasanya saya akan quick review gitu ya Baik dari langsung di komentar ataupun di video gitu guys ya Untuk PTBA kita tahu ya guys ya labanya itu turun Secara year on year turun dari 3,8 triliun menjadi 1 triliun Begitupun juga secara kuartal on kuartal Dari 1,6 triliun turun hanya menjadi 1 triliun aja Jadi ya untuk PTBA Ya meskipun kuartal 2 nya lumayan tinggi Kenaikannya Tapi ini akan berimbas juga terhadap pembagian dividennya Dan saya rasa untuk dividen saham-saham di sektor batubara itu Tidak akan setinggi dividen di tahun-tahun sebelumnya Ya di tahun 2023 maupun di tahun 2022 lalu gitu guys Jadi ekspektasinya diturunkan Biar nanti teman-teman lebih rasional lagi dalam menilai sebuah saham Ya meskipun memang rutin bagi dividen Tapi kita juga bisa kok memprediksi besaran dividen yang kira-kira akan dibagikan ya oleh emiten tersebut Oke guys jika ada pertanyaan boleh tulis di kolom komentar ya guys ya Apapun pertanyaannya Kalau misalkan terkait saham ya itu akan saya langsung balas Tapi kalau misalkan di luar itu ya saya akan skip gitu guys ya Oke thank you for watching see you on the next video Wassalamualaikum Wr. Wb